Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini gue kedatangan tamu istimewa dari jauh banget tetangga sebelah Bintaro. Jauh banget bro. Iya jauh banget ya. Tapi seperti biasa kita disini pengen ngobrol apapun itu ya. Boleh bebas asalkan tidak melanggar hukum gitu. Tidak lara. Melanggar aturan lah ya. Tidak melanggar aturan sambil ngopi kita cheers dulu sebelum ngobrol. Ah si. Enak banget ini. Cikurai. Agak kesel bro. Waduh. Jangan grogi dong. Enggak ini Bintnya mantul loh. Mantul. Mantap betul. Oh iya boleh diperkenalkan dirinya dulu nih ke teman-teman yang lagi pada nonton mungkin. Oke nama gue Rangga. Udah gitu aja dulu. Iya terima kasih Bung Rangga ya. Boleh diperkenalkan yang jauh lebih detail lagi. Mulai dari nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, alamat rumah. Jangan bro. Ntar gue pake buat pinjol. Oh iya. Sekaleniknya aja. Oke nama gue Rangga Yudistira. Gue tinggal tuh di Cinangka, Sawangan. Nah cuman gue punya coffee shop di Bintaro gitu. Oke. Thank you. Oh lu di Cinangka, Sawangan? Yui bro. Jauh ya? Jauh bro. Bro kira ada di Bintaro? Dulu bro. Oh sekarang Bintaro tuh apa coffee shopnya aja? Coffee shopnya. Ah. Jualan shop ya? Ah shop. Shop Iga, shop bakar. Udah shop bakar. Namanya apa om? Oke namanya Senjawa Coffee. Senjawa Coffee. Dulu awalnya itu Senjawa itu terbentuk tuh 2018 bro. Oke. Itu single factor. Di CG Raya, abis itu pandemi kita, gak gulung tikar sih sebenernya gue gak mau bilang gulung tikar ya. Tapi ya istirahatanya dulu sebentar. Nah ini gue baru buka lagi tiga bulan. Baru tiga bulan ini buka. Tapi gue gak single factor lagi. Karena menurut gue untuk saat ini gue belum sanggup single factor bro. Berapa orang sekarang? Jadi sekarang bertiga sama gue. Bertiga? Makanya gue bisa tinggal nih nih. Kalau single factor gue gak bisa tinggal. Gue gak bisa dateng ke podcast lu. Ah iya. Senjawa Coffee di Bintaro dari, Yang di Bintaro dari 2018. Eh gak ya tiga bulan ya. Baru tiga bulan ini. Gimana di sana? So far sih kalau dibilang zaman dulu ini much better sih ya. Karena dulu tiga bulan itu sedih bro. Kadang ada yang sehari tuh laku kopi tubruk satu. Sehari satu gelas. Satu waktu itu. Dan gue dulu kopi tubruk gue kan cuma 5 ribu. Dan itu yang beli tau gak siapa? Gue. Itu beli ya? Gue yang beli sendiri. Tapi katanya ada yang bilang ya. Jangan beli produk sendiri. Nanti malah makin gak laku gitu. Kata siapa ya? Kata gue baru saja. Gue pernah denger kayak gitu. Kalau nol ya nol aja biarin. Gak gue waktu itu buat pancingan aja sih. Oh pancingan. Ternyata akhirnya sampai tutup. Ya gak ada yang beli juga sih. Nah setelah itu gimana tuh? Emang terus-terusan kayak gitu atau gak? Gak. Masuk bulan keempat. Ternyata bro. Gue melejit bro. Jadi ibaratnya pecah telur. Waktu di CGR ya 2018 itu pecah telur. Naik terus bro. Naik terus. Dan sampai akhirnya tuh dalam seminggu nih. Seminggu. Gue gak habisin 5 single origin. Setiap minggu. Setiap minggu 5. Dan 1 single originnya berapa gram tuh? Lo pake 15 standar aja sih. Oh bukan maksudnya? Oh 250 standar. Oh 250. Lo habisin 5 pecan dalam seminggu. Jadi 1 kilo ya? Iya 1 kilo lebih ya? Jadi sebulan berarti sekitar 4 kilo. 4 kilo untuk single origin udah bagus loh. Dan emang dulu terkenalnya tempat gue emang single originnya. Kapasitas berapa sih tempat lo dulu tuh? Aduh kecil banget bro. Kecil. Dulu tuh. Gak paling 20 lah. 20 aja. 30 tuh ada yang duduk di bawah. Lesehan. Gokil. Mereka simpel minta. Mas ada pikir gak? Buat apa? Buat duduk di bawah. Eh jangan. Gak apa-apa mas. Kita mau duduk di bawah aja sambil main gaplay. Oh yaudah gak apa-apa. Dan itu mau nyimpain. Kopi tubruknya gocengan? Kopi tubruk dulu gocengan. Itu untuk single origin juga? Iya. Bukan Robusta sorry. Oh Robusta. Single origin 10 ribu. Robusta juga boleh single origin loh. Iya sih. Enggak sorry. Arbica sorry. Si Robusta 5 ribuan. Tubruknya. Kalau Arabikanya tubruknya berapa? 10 ribu. 10 ribu. Ini murah ya? Murah. Sekarang berapa? Sekarang 10 ribu. Masih sama? Robusta 10 ribu. Oh Robusta 10 ribu. Arabikanya 20 ribu. Enggak 15. 15? Robustanya naik 2 kali lipat. Arabikanya gak 2 kali lipat ya? Enggak sih. Oke. Tapi murah juga. 15 udah filter kah? Belum. Filter 20. Nambah 5 ribu aja bro. Kan paper filter 2 ribuan dong. Kok nambahnya goceng? Sekalian buat ini. Bersihin. Oh iya. Itu gue cuci lagi. Oke oke. Kalau bawa paper sendiri gimana? Kalau bawa paper sendiri gak apa-apa sih. Gak pas salah. Mau bikin sendiri gak apa-apa. Oh boleh? Boleh. Nyedu sendiri bawa biji kopi sendiri. Boleh. Cuman minta air panasnya doang? Boleh. Tapi jadinya 2 ribu gitu ya? Enggak. Gratis aja lah. Oh gratis aja. Emang air doang bro. Lo main di rumah gue kasih air juga gratis. Iya. Buat apa mahal-mahal bro? Kalau udah tau kita belinya dimana. HPP nya berapa. Apalagi buat temen-temen pencinta kopi. Main di senyawa. Ya monggo. Main aja. Ini cuman speak disini doang kali. Enggak. Enggak beneran. Kalau buat temen-temen tuh cuman buat nongkrong. Misalnya kopi. Kopi gue gak mahal sih bro. Paling mahal itu 25 ribu. Itu bukan kopi sih. Kopi susu? Bukan kopi. Oh bukan kopi. Coklat. Coklat mahal 25 ribu. Karena coklatnya namanya coklat black forest bro. Hutan hitam? Iya. Makanya gue ambil coklat di hutan hitam. Jauh. Jadi kalau kopi susu paling mahalnya berapa? 20 ribu. 20 ribu? 20 ribu aja. Lu taruh di sektor 9 Bintaro harga segitu? Iya. Sewanya mahal gak sih? Lumayan sih. Makan ya harga segitu untuk sekbil tuh kan itu paling murah disitu ya. Kalau lu tau bro tempat gue. Lu tau kan tempat gue? Tau kemarin gue udah liat. Itu sederetan. Kedek kopi semua. Emang? Harganya di atas. 35? Iya. Kopi susunya 35, 30. Lu 20 ya? Iya. Ngerusak harga lu. Emang dari dulu? Gue dimusuhin. Gue dari dulu di Tangerang tuh. Di Tangsal pada Bintaro tuh dibilang peng rusak harga. Pada dimusuhin bro. Kalau lu tau kopi Nusantara. Kedek kopi yang sekarang masih ada tuh. Kalau mereka main sana. Anjir lu. Eh ngomong jorok apa apa ya? Ya terserah lu. Image lu yang rusak. Bukan gue. Eh gak masalah sih. Udah rusak dulu. Ya udah. Gue di ini. Di Omelium lu. Lu gak ngasih harga gak beres lu. Masa fix 15 ribu. Di waktu di Cager. Ya bro kan gue belinya murah. Ngapain gue mahal-mahal. Cuman itu 15 ribu tuh best. Oke. Kalau harganya masih di kisaran. Gue lupa ya berapa itu gue jual 15. Tapi kalau harganya lebih. Kayak yang speciality atau segala macem. Itu gue kasih plus. Misalkan plus 5 berarti 15 ribu tambah 5 ribu gitu. Fair lah. Iya sih. Jadi 20 doang kan? 20. Iya jadi 20 single origin yang misalnya yang speciality nya kan. Eh speciality 20. Jadi 20 ribu. Sekarang 25 berarti. Sekarang masih 20 ya. Ini kan 15 ditambah gocing 20. Di tempat lain udah 38. Emang. 45. 50. Gue diomelin bro. Iya. Kok lu jual murah banget. Sang gini bro. Gue pemain baru disitu. Kok jual mahal. Bisa sama gilanya gue bunuh diri sendiri. Gue murahin dulu kayak narko bro. Kasih murah. Kasih murah. Ketagihan. Ketagihan baru. Mahalin. Tiba-tiba. Loh kok jadi 50 ribu. Minumannya. Itu kemarin lu nyobain sekarang. Gue yang bikin lebih mahal. Gue yang bikin yang lain lebih murah. Mungkin. Oh gitu ya. Tergantung barista ya. Harga ya. Enggak. Gue cuma pengenalan pasar dulu. Karena gue pemain baru disitu. Kalau gue kasih harga mahal. Gue bunuh diri bro. Oke. Keunggulan dari Senjawa sendiri itu apa? Kalau keunggulannya. Sebenarnya sih. Apa ya. Sebenarnya ada satu. Keunggulannya adalah. As a barista gue harus bisa storytelling. Karena orang yang mau datang disitu. Ketemu gue cuma mau denger cerita gue. Padahal mereka gue bohong-bohongin juga sih. Itu. Kalau itu dari segi. Apa. Yang namanya. Yang mereka cari ya. Tapi kalau dari segi minuman. Si nature-nya cuma satu loh. Kopi susu 36B. Kenapa namanya 36B? Gue waktu itu tuh. Itu lah. Rasanya maksudnya. Iya. Sebenarnya sih ukurannya sama aja sih bro. Cuman. Lebih ke apa ya. Biar. Sebenarnya tuh gimmick sih bro ya. Gimmick aja ya. Jadi waktu gue. Riset bikin kopi susu itu. Tiga bulan bro. Gue. Patokannya waktu itu di. Satu kopi susu yang gak terkenal. Awal-awal. Yang namanya. Gua kasih aja gak apa-apa lah. Tuku lah. Iya udah. Terus patokkan semua. Kopi susu itu. Tapi kita nyari kan. At least ketemu pun. Terus. Jati diri lu dimana. Kok sama. Terus apa bedanya. Akhirnya cari-cari. Dapet. Formulasi. Ya sama lah kayak temen-temen. Pake gula aren. Pake husband. Creamer. Susu. Es batu. Udah. Sama aja. Cuman abis itu gue mikir. Apa yang bisa bikin beda. Orang tuh nyantol di kepalanya. Pada saat. Tau ini. Oke. Kalau minumannya gak mungkin nyantol bro. Lu minum nih kopi susu gue nih. Habis itu ke teka-teki. Atau lagi temen-temen yang lain ya. Gak macem. Habis itu balikin lagi ke. Di acak nih ke teka-teki. Dia tau gak itu punya teka-teki. Tau lah. Kalau punya gue mah beda. Oh iya. Paling enak. Oh gitu ya. Iya. Salah lu gak sih analoginya. Oh iya. Kalau gak yang lain gitu. Enggak. Kalau orang umum. Pasti gue mikirnya. Dia pasti akan lupa. Sama aja. Sama aja. Akhirnya gue mikir apa? Yang dibedain. Namanya bro. Oke. Kopi susu 36. Mikirnya. Gimik ya lah. Wah. Gede itu ya. Penuh full. Oh jadi keunggulannya Senjawa tuh yang pertama. Storytelling. Storytelling. Dia penipu ceritanya bohong kan. Yang kedua itu gimmicknya bohong juga. Jadi keunggulannya adalah kebohongan ya. Kebohongan bro. Oke. Karena semua ini bohong bro. Iya dunia itu juga bohongan belaka gitu ya. Yang kata orang kopi pahit bohong juga bro. Ternyata. Ya coba ini. Cobain. Asam. Asam. Iya. Bohongan. Iya. Kata orang siapa kopi pahit. Mainnya kurang jauh. Iya. Pengen jadi pendekar nih. Iya. Gue omongin pendekar. Pernah kejadian gak? Mungkin temen-temen yang lagi nonton bingung istilah pendekar kopi. Tolong dijelaskan dulu. Waduh. Gila pendekar. Gue bingung juga pendekar kopi apa ya. Karena gue sendiri bukan pendekar. Gue gak pernah ketemu pendekar bro. Jadi gini deh. Pendekar kopi itu istilah yang dipakai mungkin terkenalnya lebih di 2017-18 ya. Orang yang datengin kedai kopi. Terusnya ngadu ilmu ke kopian tentang kopi. Tentang penyeduhan. Sama barista yang lagi bertugas gitu. Terus lebih seringnya menjudge kopi. Wah keseduhan lu kurang ini nih. Wah itu nih. Nah itu pendekar. Nah pengalaman lu ada gak tuh? Kalau gue nyebutnya bukan pendekar. Apa tuh? Dewa kopi. Lebih mantep lagi. Dewa bro. Next tingkat. Enggak deh 10 tingkat. Karena gini bro. Pernah-pernah ketemu gitu. Ada orang ya. Mas. Binnya ada apa? Sejum. Wah ini oke nih mas. Minta bikinnya gini. Oh boleh. Gue bikinnya sesuai permintaan dong. Karena customer kan. Tugasnya barista adalah. Menyajikan minuman. Yang dimau customer. Oke. Gue bikin. Ini mas. Kalau gak enak. Bilang. Saya buatin lagi. Sampai kembung. Sampai 100 gelas gitu. Iya. Oke. Kalau dia kuat gak apa-apa. Paling kuat pagi berapa gelas. Udah abis itu. Dia coba. Gue tunggu dong komennya. Diam ya. Kok gak komen-komen ya. Terus gue samperin dong. Kok penasaran. Enak gak? Mas gimana rasanya? Kok gini ya? Aneh ya? Duh aneh kenapa? Ada yang salah? Enggak mas. Saya belum pernah ngerasain. Kok profilnya rasanya begini? Emang rasanya gimana? Aduh saya pokoknya bingung deh. Ya gak. Bingung. Ya gue juga bingung ya. Gue bilang. Nih. Gimana gitu? Intinya. Oke gak? Oke mas. Oh yaudah. Satu. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya ya. Gue belum pernah ngalamin yang pendekar yang ngejat sih bro. Untungnya ya. Untung lah ya. Untung. Kalau ada yang ngejat ya mungkin gue juga. Aduh. Ya gimana gue beri. Kalau gue pernah pernah ngalamin tuh. Gimana tuh? Jadi ada dia dateng. Biasa kan gue di toples kaca dulu ya. Dibukain kan di aromanya di cium kan. Terus yang bikin gue kesel apa? Pas lagi dia abis buka cium aroma. Diambil dong. Pakai tangan begini. Di kobok ya? Ah di kobok gitu ngambil kan. Higienis gak sih? Gak gak dong. Udah gak higienis. Diambil itu. Terusnya dia minta buatin. Yang lain. Bukan yang dia pegang. Oh oke. Kesel kan? Terus gue bilang. Mas bro lu bayar yang itu sama ini gue bikinin. Loh kenapa bayar yang itu? Lu udah logok. Lu udah pegang. Oh yaudah gue bayar berapa sih? Dibilang gitu. Satu toples. Ya udah terkontaminasinya satu toples ya kan? Ya bener. Untung udah tinggal dikit. Eh gue inget tuh. Ada yang waktu itu dateng. Minta anak orangnya kacemataan gitu. Agak terlihat terdidik lah cia. Oh iya 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 iya. Sudah mas. Keluar dong sendok. Ih di sendok kaping yoi. Yang emas bukan yang emas. Apa yang hitam? Lupa gue. Kayaknya emas deh. Yoi keren nih. Oke. Gue ngeliatin. Diminum nyedotnya udah kayak ini. Pompa ini bro. Pompa jet. Swingan ya. Sudah abis itu taruh. Masukin. Sudah selesai. Sisanya gak diminum. Ih kagak diminum. Sombong banget. Punya duit banyak tuh. Gue gak mikir dia pendekar. Sombong banget. Yaudah abis itu selesai dia pulang. Gue minum lagi sayang bro. Tapi emang begitu dulu pendekar tuh sering kayak gitu loh. Begitu ya? Sering banget yang kayak gitu. Waduh pokoknya banyak nih. Selain pendekar. Lu dewa kopi sih ya. Iya gue bilangin dewa sih mereka. Karena ya apapun. Kalau raja masih dibawa dewa. Tapi sekarang pernah ngalamin gak? Selama yang disini sih kebetulan Bintaro tuh segmennya aneh bro. Gak ada. Mungkin ada pendekar tapi belum tau gue. Iya parah lu. Bintaro dibilang aneh. Ya aneh abis minumnya kopi manis semua. Orang-orang Bintaro nih yang nyebut ya. Bukan gue. Oh iya iya. Maaf ya bro. Kalau lu dibilang gak aneh. Mampir ke kedai gue. Buktiin. Ini winter, winter, winter. Buktiin kalau bener-bener pendekar dateng ke kedai gue. Gue jamin gak ada single origin. Ada, ada. Ada, ada, ada. Kalau gue, gue pengen jadi pendekarnya gitu. Soalnya gue abis scroll TikTok, Instagram waktu itu. Gue ngeliat ada yang bilang ketiadaan pendekar ini. Membuat sang peracik kopi barista. Makin kurang keilmuannya. Pasiennya ilang bro. Iya. Kalau ada pendekar gue senang bro. Iya kan jadi tertantang lagi kan. Mana nih dia, mana nih dia. Ambil belajar gitu. Terus gue suka aneh ya kalau misalkan. Ini ada cerita temen gue ya. Dulu tim gue, dia dateng ke coffee shop. Terus dia bilang temen gue. Saya pokoknya mau minta kopi robusta yang bikin yang pahit banget. Karena temen gue tuh lagi pengen minum kopi robusta pahit gitu kan. Karena udah sering Arabica. Akhirnya untuk kita refreshing lagi ya dipahitin lah ya. Eh dibilang pendekar. Sampai temen gue nih, lah gue ngapa dibilang pendekar? Padahal gue minta kopi tubruk pahit. Kok dibilang pendekar ya? Apa pendekarnya? Yaudah lah kita gak usah ngomongin pendekar lagi. Mereka baik kok. Gue tadi lupa nanya ya. Tujuan lo bikin kedai apa sih? Ah gini. Gue dulu sebelumnya kerja di perusahaan farmasi bro. Udah 10 tahun. Wih berhubungan banget tuh sama si kopi. Enggak gue di bagian corporate communicationnya sih. Enggak di labnya atau segala macem. Kebetulan tuh setiap pulang kerja itu gue suka mampir ke kopi shop. Dulu kan gak banyak bro. Jadi kita bisa kenal kesini, kesini, kesini. Jadi itu selama 5 tahun bro. Berarti 2018 itu terakhir kurangin 5 tahun. Berarti 2013 ya. Itu gue suka nongkrong gitu. Kedai kopi mana samperin. Dulu Bintar bisa hitung jari bro. Dikit. Kebetulan dulu kantor gue di Bintaro kan. Nah habis itu temen gue ngusulin. Udah kenapa lo gak buka? Knowledge lo udah cukup kok. Lo udah gue ajarin gini-gini. Gue gak ada keberanian. Karena waktu itu tergantung dengan cicilan. Jadi harus ada yang dibayar. Jadi gue belum berani. Akhirnya gue beraniin diri pas tahun 2018 itu. Temen gue udah. Nih gue ada tempat yang diceger. Kita bagi hasil aja. Yaudah akhirnya gue berani. Tapi sebulan sebelum gue buka. Kebetulan gue tuh punya temen. Dia barista pernah belajar di Itali. Dia bilang, ayo sini gue training. Sebulan. Tapi lo setiap hari dateng ya. Komitmen. Iya mas. Gue komitmen. Waktu itu belajar di Senayan. Jadi setiap hari dia pulang kerja. Gue kesana gitu. Jadi gue cuma disuruh modalin. Pokoknya lo bawa fresh milk aja. Kopi segala macem. Dari gue gitu. Nah. Sehari dua hari. Sampai lima hari beli fresh milk. Oke dong bro. Masuk hari ke-6 kan. Sial. Gue makin nipis kan. Tapi gue pinter loh. Gue bilang ke kantor. Woy siapa yang mau kopi Cino. Gue mau dong gak. Bayar berapa. Gak usah bayar. Lo beliin gue fresh milk. Satu liter. Ntar gue kasih satu liter. Akhirnya banyak tuh gue bawa fresh milk. Yoi. Akhirnya gue. Ngakalin aja ya. Mereka seneng gue kasih kan. Gue kasih. Enak-enak satu liter. Yoi. Akhirnya satu bulan. Akal-akalan si licik. Gue cuma beli. Modal gue cuma lima liter doang bro. Selanjutnya teman-teman gue yang beli. Ya habis gitu kan. Akhirnya gue beraniin diri. Untuk. Buka lah. Gue resign. Tapi waktu itu ada syarat dari Bini. Lo boleh resign. Tapi lo gak punya otak. Oke gue gak punya otak. Beda dimana ya. Tapi. Niat ya kembali lagi. Niat. Dan nama itu kita baik. Bilang sama Tuhan. Saya. Niat saya buka kedai ini. Untuk berkah buat orang sekitar saya. Eh Alhamdulillah bro. Utang gue kagak punya. Gue bisa bikin kedai kopi. Ada modalnya. Jalan. Jalan tuh ya saat itu ya. Saat itu. Saat ini ada otak gak? Saat ini hutang pribadi sih bro. Oh jadinya ada. Malah dulu gak ada ya. Dulu gak ada. Jadi sebelum bikin. Apa pas bikin kedai. Gak ada hutang. Pas lagi udah jalan kedai. Ada hutang. Oh enggak. Enggak. Kalau tahun ini ya. Karena gue harus beli rumah kan. Oh. Gue beli rumah lagi. Jadi harus. Oh beda. Itu beda. Beda case. Kira-kira ada pinjol. Oh enggak. Enggak bro. Itu ampun bro. Nama baik bro. Nah kalau sekarang. Di Bintaro udah tiga bulan. Kenapa pindah ke Bintaro? Yang pertama. Yang kedua. Kedepannya mau kayak gimana? Nah jadi gini. Dua tahun yang lalu. Gue sempat nyari tempat buat. Jualan lagi bro. Nyari sana sini. Ini gak ketemu. Akhirnya pas kemarin itu. Dapet kan. Ternyata deket rumah gue. Sebelumnya. Sebelum di Cenangka. Gue tinggal di. Kucica. Sektor 9. Jadi gak jauh. Ternyata ada tempat disitu. Yang gak kepake. Dulu bekas kelengar burger. Gue pake. Akhirnya. Yaudah akhirnya gue buka disitu. Padahal dua tahun itu. Gue nyari gak kurang. Dapet bro. Emang jalan Tuhan mungkin ya. Ditaruh disitu. Gitu. Nah kalau kedepannya mau gimana. Terus terang gue masih mikirin saat ini. Gitu. Kedepan itu masih gue belum pikir. Karena saat ini gue harus gimana. Ini establish gitu. Bisa bayar sewa. Bayar segala macem. Dan buat penghasilan buat kita juga kan. Gue karena bertiga gitu. Saat ini sih yang masih gue pikir itu aja sih. Kedepannya gimana gue belum gue pikirin. Gitu banget ya. Itu filosofinya ada kali? Gak ada sih. Asal aja udah? Asal aja. Orang mau pikirin ya punya kedai pikirin kedepannya gimana. Ada langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah seribu gitu kan. Itu kan orang bro. Gue bukan orang. Si aneh ini ya. Ya gue ngambil simple dulu aja. Gue pikirin saat ini dulu. Nanti kalau udah establish baru gue mau create apa lagi gitu. Oke. Ini menarik ketika lu berasal dari corporate ya. Corporate. Terusnya ke arah kopi. Belajar dibilang udah cukup bisa buat buka kopi gitu. Emang awal tuh ketertarikannya dimana sih? Nah gini. Gue pertama kali waktu seneng-senengnya cari tempat tongkrongan kopi. Itu tau gak yang gue pesen. Selalu robusta. Kopi tubruk robusta. Selalu itu mulu. Sampai akhirnya ketemu satu kopi shop. Tunggu namanya. Lupa. Namanya apa ya? Itu diara ini. Diara di Geraha. Oke. Kopi shop. Kopi shop apa ya? Punyanya si Ridho. Sky. Ridho Sky. Oh. Si Ridho. Sky. Sky. Sky cangkir jalanan. Ya dulu di cangkir jalanan bener. Habis itu gue nongkrong disitu. Karena waktu itu gue punya rumah di jalan Haji Basir. Nah gue pernah sempet jalan-jalan. Wah ada kopi shop gue nongkrong disitu. Nah disitu gue lebih banyak belajar untuk manual brewing sih. Diajarin sama dia gini-gini. Berarti bilang. Kopi itu gak cuman pahit gak? Macem-macem. Emang iya? Nih gue bikinin. Bikinin. Bikinin lagi yang lain. Oh iya kan rasanya beda-beda ya? Dan itu salah satu yang bikin gue. Oh gue pengen nyobain kopi yang lain dong. Ternyata unik ya kopi. Kayak gitu. Sampai akhirnya mau terjun ke dunia bisnisnya. Berawal dari ya nyobain unik. Terusnya baru ke bisnisnya. Dan sekarang lu udah jago nih? Enggak. Enggak jago juga? Enggak jago. Tapi udah merasa kompeten belum? Merasa kompeten? Iya merasa kompeten. Iya kan dari kompeten kemarin. Uji ya. Masa gak merasa kompeten. Nah terus gue ada satu nih. Karena lu sekarang kompeten menjadi seorang barista. Terusnya juga udah punya kedai kopi juga. Gue pengen tau lu kopi banget apa enggak? Enggak bro. Enggak. Kenapa bisa dibilang kopi banget? Kenapa? Gue di rumah nyedainya kopi saset. Cakep sih. Tau gak kenapa gue nyedain kopi saset? Ya kan itu juga kopi kan? Kopi banget. Lu kopi sasetan banget gitu. Yang kopi sasetan banget sih enggak sih. Saatnya diilangin? Kopi sasetan? Kopi sasetan ya sasetan. Jadi gue yang punya pertanyaan. Menentukan lu kopi banget atau enggak. Peserta selanjutnya tolong keluar dulu biar gak tau pertanyaannya. Jadi disini ada 100 ribu orang yang nonton di belakang yang bakal gue tanyain semua. Tapi kan dia kalau udah nonton video sebelumnya tau pertanyaannya. Karena pertanyaannya simpel cuma ada 10 gitu. Dan ini pertanyaan. Dijawab cepat dan tepat gitu. Iya awam sih. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa aja. Jadi kalau gue ketemu sama penikmat kopi mereka juga bisa jawab. Jadi gue bakal hitung 3 detik untuk lu ngejawab. Ada 10 pertanyaan. Gue mulai dari sekarang. Lu kopi banget atau enggak? Pertanyaan pertama. Bisa gak nyeduh kopi pakai air dingin? Bisa. Kopi favorit lu apa? Arabica. Sebutkan 3 jenis kopi. Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica. Sebutkan 4 metode manual brew yang lu tau. 2 aja juga gak apa-apa. Tubruk, V60, French fries. Oke, lebih penting gambar atau rasa? Rasa dong. Gak tau sih. Itu padahal gue belum selesai sampe cafe latte gitu. Nomor 6. Sebutkan 3 daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Aceh, Flores, Jawa Barat. Apakah americano menggunakan susu? Enggak. Apakah avogato menggunakan susu? Eks krim. Natural process merupakan teknik merosting kopi. Betul atau salah? Salah. Satu kata untuk kopi. Aku cinta kamu. Satu kata. Itu banyak ya? Iya. Enak bro. Enak. Oke, ada satu yang perlu di... Dia sebenarnya udah keren banget ya. Pede banget gitu ya. Sepuluh-sepuluhnya terjawab dengan baik dan rapih. Tapi ada satu pertanyaan yang harus gue ulangi. Yaitu sebutkan 4 metode manual brew yang lu tau. Tubruk, V60, Chemex, Kalita, Chemex, Kalita, V60. Itu alat atau metode? Alat. Oh, metode ya bro. Nah, jadi karena satu pertanyaan itu kurang, dia masih kurang kopi. Berarti gue gak dapet hadiah kopi ini, tas ya. Tadinya gue pengen kasih itu. Enggak. Kita disini kalau yang bener kita kasih lamar Zoko. Wih, di gokil bro. Si Zoko ada diri di luar. Jadi lu lamar. Lagi lamar. Iya. Cowok lagi. Oke bro, terima kasih banget udah hadir disini. Terima kasih bro. Sebelum kita akhiri, silahkan kasih kalimat terbaik lu buat temen-temen penikmat kopi, pengusaha kopi, siapapun yang terkait dengan kopi disana agar lu bisa memberikan sumbang sih walaupun lewat kata. Oke, apa ya? Jadi, gue pernah, ini cerita dikit bro ya. Gue pernah waktu itu mau belajar 3D art latte sama orang yang pertama kali di Indonesia bawa 3D art latte. Dia bilang, pas waktu saya mau belajar, dia cuma bilang satu doang. Bro, kopi itu untuk diminum, bukan untuk dilihat. Habis itu gue selesai, gue gak mau belajar. Oke, terima kasih. Maksudnya apa ya? Maksudnya, ya kopi itu untuk dilikmati bro. Oke, jangan dihakimi. Jangan dihakimi. Oke, terima kasih banget semua. Jangan lupa untuk datang ke Senjawa Kopi di Bintaro Sektor 9. Search aja di Maps atau follow, atau lihat di Instagram-nya. Dan follow juga at apa? Senjawa Kopi. Senjawa? Senjawa Kopi, S-A-N-J-A-W-A-K-O-F-F-I-E. Oke, jangan lupa follow itu. Dan terima kasih udah nonton sampai detik ini. Gue Kemal dan ada sahabat gue. Kita undur diri dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.